Hai Nah kali ini saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semuanya bagaimana cara mengoperasikan sebuah remote joker untuk reseper para bola tentunya teman-teman semua sudah punya yang namanya remote namun kendalanya jika remote teman-teman rusak mungkin akan sulit didapatin remote yang ori atau yang sama dengan bawaan resepernya Nah untuk mengatasi hal seperti itu maka yang kita lakukan adalah pergi ke toko dan beli remote remote nya yaitu adalah remote seperti ini saya rekomendasikan beli remote joker untuk reseper para bola yang produk dari multi rm 99 plus ID dan kalau bisa beli versi yang terbaru untuk versi yang terbaru saat ini adalah joker digital 20 tera nah bagaimana cara pengoperasiannya simak videonya sampai selesai jadi remote joker digital tera 20 ini sangat direkomendasikan karena ia bisa menjadi solusi buat pengganti remote dari sekitar 231 merek reseper yang sekarang berada di pasaran teman-teman berikut juga bisa digunakan sebagai pengganti remote hidrolik berbagai macam merek juga sekitar 19 merek hidrolik bisa menggunakan remote joker digital tera 20 ini nah tanpa berlama-lama lagi berikut cara penggunaannya agar sesuai dengan reseper atau hidrolik yang teman-teman semua punya nah yang pertama sekali teman-teman lakukan adalah isi remote nya dengan baterai untuk remote ini menggunakan jenis baterai A2 yaitu jenis baterai yang sering digunakan pada jam dindingnya jadi isi sesuai dengan petunjuk dari tempat baterainya jadi per yang menonjol ini menandakan tanda negatif dari baterai dan yang tidak menonjol menandakan tanda positif dari baterai seperti ini setelah kita berhasil mengisikan baterainya tekan-tekan tombol remote nya seperti ini sudah menyalah lampu ini katurnya artinya remote nya sudah siap untuk dioperasikan nah lihat reseper yang teman-teman punya seperti ini contohnya kita gunakan sebagai contoh reseper Optus 66HD oke lalu lihat pada kertas nanti kalau teman-teman enggak punya bisa lihat di akhir video yang akan saya berikan kode masing-masing setiap reseper ya untuk ini adalah reseper 6 Optus 66HD MP4 kodenya 150 120 144 dan seterusnya masukkan satu persatu mana yang sesuai nanti itu yang akan kita pakai untuk reseper Optus 66HD biasanya kode yang sesuai adalah 120 nah cara masukkannya adalah sebagai berikut pertama sekali teman-teman tekan tombol set dan power pada remote seperti ini tekan dua-dua bersamaan lalu lampu indikator remote nya akan menyala dengan terang setelah menyala lalu lepaskan kedua jari kita yang menekan tombol set dan power tersebut kita lepas nah lampu indikator tetap menyala lalu masukkan kode angka yang tiga tadi ya 1201 persatu setiap kita masukkan maka lampu akan berkedip seperti ini 120 nah setelah angka ketiga angka yang kita masukkan dan tadi sudah masuk maka lampu indikatornya akan padam dan saatnya kita akan tes remote nya apakah sudah sesuai atau tidak ini kita tekan tombol CH tambah Oke berfungsi CH kurang nah berfungsi artinya remote sudah sesuai nah cara ini juga berlaku jika teman-teman ingin menggunakan remote nya untuk mengoperasikan hidrolik teman-teman di rumah ya jadi caranya sama tinggal kode nya saja yang tinggal teman-teman sesuaikan begitu juga dengan resiper teman-teman yang lain mereknya ya mungkin seperti ini Primasat jadi disini banyak kode nya jadi silahkan masukkan satu persatu ini adalah cara yang saya bilang cara paling simple karena tidak harus menghadapkan remote pada resipernya ya jadi boleh begini lampu sensornya boleh arahkan ke kiri atau ke kanan atau membelakangi tetap bisa kita masukkan remote nya ini untuk mengoperasikan resiper ini seperti ini empat banyak kita contohkan nah dia tetap masih bisa dipungsikannya dan ada cara yang kedua jika teman-teman mungkin tidak mengetahui kode nya berapa maka cara yang ini adalah cara manual yaitu dengan cara menekan tombol set pada remote namun cara ini adalah kita arahkan sensor remote ini ke resipernya ya jadi kalau menghadap ke lain tempat nggak bisa dia harus sesuai dengan sensornya menghadap ke resiper teman-teman jadi seperti ini tekan set remote nya di remote ada tombol set perhatikan tekan sampai lampunya berkedip nah seperti itu perhatikan angkanya harus berubah dari 2 menjadi 3 jika 2 menjadi 8 itu artinya belum sesuai ya ulangi lagi sampai nanti 8 menjadi 9 atau mungkin 2 jadi 3 seperti itu 8 menjadi 2 belum ya tekan lagi nah angka 2 menjadi 3 itu yang sesuai kalau dia 8 menjadi 3 atau 8 menjadi 10 itu belum sesuai dia harus naik satu tingkat umpamanya di resiper teman-teman itu tertera angkanya lima maka yang sesuai adalah menjadi enam atau enam menjadi tujuh seperti itu jadi kalau angkanya lompat itu belum sesuai nah setelah itu kita tes CH tambah oke CH kurang oke artinya sudah sesuai ya jadi seperti itu jadi kode yang akan saya bagikan nanti di akhir video juga berlaku buat remote joker digital selain dari yang 20 Tera ya karena ada keluaran dari multi juga ada yang remote joker digital yang dia giga mega atau extra jadi kodenya ini juga bisa berlaku namun tidak semua kodenya bisa berlaku buat remote remote keluaran multi karena ini adalah yang terbaru yang terbaru jadi kalau mungkin aku di nanti akan saya bagikan ini tidak sesuai dengan remote yang teman-teman punya artinya teman-teman harus mengganti remote nya menjadi yang remote joker digital tera 20 karena ini yang keluaran terbaru dari remote joker multi rm 99 plus ID nah jadi demikian informasi yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya semoga saja tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah mempunyai remote joker di rumah namun dan bingung untuk cara mengoperasikannya setidaknya dengan cara seperti ini bisa membantu teman-teman semuanya lebih dan kurangnya saya maaf dan thank you terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati